Hai semua, selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Selamat datang ke channel ini, hari ini saya akan sampaikan kepada anda Satu berita yang menarik untuk Perdana Menteri ke-10 kita, untuk rakyat Malaysia juga Sudah pasti, siapa-siapa yang akan menjadi Perdana Menteri akan terima cabaran yang besar Menjadi Perdana Menteri bukanlah kerja yang mudah tuan-tuan dan puan-puan Namun siapa yang sanggup menjadi Perdana Menteri dan menjalankan tugas itu, itu adalah yang terbaik Kita sekarang sudah mempunyai Perdana Menteri ke-10, yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Setelah diumumkan ataupun setelah pelantikan agung mengangkat sumpah di Istana Negara pada jam 5-6 menit petang kemarin Sudah pasti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia kita mempunyai cabaran Mesti ramai yang tertanya-tanya, terutamanya berkenaan dengan pembentangan budget 2023 Yang sudah dibentangkan oleh Menteri Keuangan dan bagaimana status pembentangan budget itu Bagaimana status budget 2023 itu setelah ada kerajaan baru Hari ini saya akan sampaikan kepada anda beberapa berita yang anda perlu tahu Daripada Malaysia kini, ini adalah 5 cabaran terawal Perdana Menteri Buat julung kalinya, kerajaan perpaduan akan mentadbir negara ini Dan bersama-samanya ada jumlah cabaran yang juga pertama kali perlu didepani Malaysia kini menyenaraikan 5 cabaran utama paling awal yang bakal dihadapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang pertama, kerajaan perpaduan secepat mungkin Cabaran ini adalah untuk Perdana Menteri ke-10 dan untuk rakyat Malaysia juga Cabaran pertama Perdana Menteri ke-10 adalah untuk menubuhkan kabinet perpaduan Nah, mesti ramai yang menantikan siapa yang akan menjadi menteri-menteri di dalam kabinet pimpinan Anwar Ibrahim Bagi sebuah kerajaan stabil, Anwar berdepan tekanan untuk memastikan agihan jawatan kabinet yang saksama Jawatan yang paling diperlukan pada masa ini adalah menteri keuangan Dia perlu membentangkan semula belanjawan 2023 Setakat ini, ada petanda 2 rakan gabungan utama BN dan gabungan parti Sarawak GPS Masing-masing akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri Anwar juga mencari jalan untuk menggabungkan janji pilihan raya Yang dibuat ketiga-tiga gabungan Atau meyakinkan BN dan GPS untuk menerima manifesto Pakatan Harapan Jadi ada petanda 2 rakan gabungan utama BN dan gabungan parti Sarawak Masing-masing akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri Bila saya dengar ini, saya lihat daripada barisan nasional Saya boleh kata mungkin Muhammad Dasan Saya setuju jika Muhammad Dasan Kita boleh lihat apa kerja yang beliau boleh buat Setelah beliau menjadi Perdana Menteri di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Dan seterusnya gabungan parti Sarawak Gabungan parti Sarawak sudah pasti saya setuju untuk GPS Sebab GPS mendapat banyak kerusi di dalam blok Borneo Mendapat kerusi yang terbanyak dalam blok Borneo Setelah PRU15 ini selesai rakyat mengundi Dua pilihan raya pada 7 Desember Ini cabaran yang kedua bagi Anwar Ibrahim Dua pilihan raya pada 7 Desember Penerimaan terhadap pentadbiran Anwar akan diuji dalam pilihan raya Parlimen Padang Serai dan juga Dun Tiaman pada 4 Desember Lebih penting pastinya di Padang Serai Walaupun bersama sebagai kerajaan di peringkat Persekutuan BN dan Warisan yang telah memberi sokongan kepada Anwar Turut meletakkan calon di situ Sementara keputusan itu telah dibuat langkah menarik semula Calon mereka akan dilihat sebagai semangat muhibah antara mereka Namun jika PH tewas di situ Ia boleh dilihat sebagai referendum kecil terhadap Anwar Terutama jika calon peringkatan nasional blok pembangkang terbesar yang menang Cabaran ketiga belanjawan mini pada 19 Desember Anwar telah menyatakan akan memanggil sidang dewan rakyat pada 19 November Dengan agenda awal adalah undi percaya terhadapnya Usul itu lebih baik lebih kepada simbolik Memandangkan majoritinya akan diundi Maafkan saya majoritinya akan diuji apabila ahli parlimen Mengundi untuk rang undang-undang ataupun RUU Belanjawan mini bagi meluluskan belanja pengurusan kerajaan Khususnya gaji penjawat awam Sidang itu juga hampir pasti menyaksikan Usul Perdana Menteri untuk seorang speaker baru Keduanya perlu diluluskan dengan majoriti muda Seterusnya cabaran seterusnya bagi Perdana Menteri ke-10 adalah Perhimpunan Agung UMNO 21 Desember pada bulan depan Jika Anwar berjaya melepasi ujian itu Cabaran seterusnya adalah Jika rakan barunya dalam UMNO dapat meyakinkan akar umbi parti Untuk menyokong kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Perhimpunan Agung UMNO dijadol berlangsung pada 21 hingga 24 Desember Sejak 1998 acara tahunan ini menjadi medan untuk menyerang Anwar Sebagai pembuat keputusan tertinggi dalam UMNO Perwakilan parti boleh memutuskan Untuk kepimpinan tertinggi menarik diri dari kerajaan perpaduan dan membawa kepada Kerentuhannya ini pasti sangat cabaran yang sangat besar untuk Anwar Ibrahim Menantikan Perhimpunan Agung UMNO pada 21 hingga 24 Desember ini Jadi sudah semestinya Anwar perlu yakinkan Kepimpinan-kepimpinan UMNO Supaya kepimpinan UMNO ini dapat meyakinkan akar umbi di dalam kepimpinan UMNO itu Supaya dapat tetap konsisten menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Dan juga bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan Dengan 26 kursi UMNO merupakan gabungan ketiga terbesar dalam kerajaan perpaduan Perwakilan parti juga boleh menggantung ataupun menyingkirkan mana-mana pemimpin Seterusnya mengangkat pemimpin yang menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan Bagaimanapun menentang kerajaan perpaduan membawa kepada risiko menjejaskan hubungan dengan istana negara pula Tonton dan membuat seterusnya cabaran bagi Anwar Ibrahim adalah Pilihan raya negeri PRN bermula pada Mac 2023 Jika Anwar mampu melepasi cabaran pada musim Tengguju ini Cabaran seterusnya yang bakal dihadapi oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia Adalah PRN di 6 negeri yaitu pertama Kelantan Kedua Terengganu Ketiga Kedah Keempat Penang Kelima Selangor dan seterusnya negeri 9 PRN ini akan menguji sama ada Pakatan Harapan Dapat memetrai kerjasama pilihan raya dengan barisan nasional ataupun tidak Dan tuan-tuan dan perempuan jika gagal Jika Anwar Ibrahim gagal dan berdasarkan keputusan PRU-15 Ia hampir pasti menjamin kemenangan PN di Kelantan Terengganu dan Kedah Ia juga mendedahkan negeri yang ditakbir Pakatan Harapan dengan risiko Jika berlakunya banyak pertemuan banyak penjuru Jadi beberapa cabaran untuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Yang terdekat adalah Kerajaan Perpaduan perlu dibentuk secepat mungkin Yang kedua pilihan raya pada 7 Desember di Padang Serai dan juga Duntioman Parlimen Padang Serai dan juga Duntioman Dan Belanjawan Mini pada 19 Desember ini Serta Perimpunan Agong Amno pada 21 Desember Dan juga pilihan raya negeri bermula pada Mac 2023 Jadi Tuan-Tuan dan Puan-Puan inilah cabaran Perdana Menteri ke-10 kita Anwar Ibrahim Dan kita harap semuanya dapat dipermudahkan Dan tidak lagi lah ada Tarik diri lah Sorong papan, tarik papan Nah nanti tidak Silap hari bulan Tidak sampai berapa Tempo sudah tukar kerajaan lagi Itu rakyat taksuka Jadi Tuan-Tuan dan Puan-Puan kita berharap Kelima-lima cabaran ini Anwar dapat melepasi dengan cemerlang sekali Apapun Tuan-Tuan dan Puan-Puan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk episode seterusnya Politik di Malaysia